Tuliskan momen terbaik dalam pernikahan kalian Honeymoon allah Ini masih malu-mali soalnya Pokoknya aku bahagia sama kamu Terima kasih udah percaya sama aku Sekarang kita masuk ke tuliskan Oke, tuliskan hal paling romantis yang pernah pasangan lakukan Hal paling romantis? Apa ya yang? Apa ya? Kok susah ya yang? Ini pertanyaan apa sih? Satu, dua, tiga Kasih ke kamera Apa? Romantis ya? Kalau aku dibilang cantik pas ganti model hijab kemarin Itu romantis sih Emang kemarin gimana ngomongnya? Enggak sih, jadi tuh aku lagi coba Kan biasanya aku pake segi 4 kan Terus aku pake coba yang Pashmina Terus dia bilang pas lagi di mobil Kamu cantik deh pake hijab model gini Kamu cantik deh pake hijab model gini gitu Itu kayaknya lucu gitu loh Tuliskan hal yang paling penting untuk atar saat ini Satu, dua, tiga Kesehatan atar Perhatian mama papanya dan diajak ngobrol dan main Tuliskan kebaikan pasangan yang paling membekas di hati kamu Apa ya yang? Satu, dua, tiga Selalu menyayangi ibu aku Aku gak pernah marah walaupun akunya nyebelin Emang biasanya nyebelinnya gimana? Iya suka rese-rese gitu loh Kadang kan perempuan ya Reset-rese Pas PMS ya? Enggak juga selalu aja kadang-kadang Selalu aja Pak lu nyebelin Enggak selalu aja kalo misalnya mau tidur apalah ya kan Krecokin ada apa aja gitu Dia gak pernah marah itu sih Iya 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 Tuliskan satu hal yang menurut kalian Pasangan kalian adalah orang tua terbaik untuk atar Satu, dua, tiga Gak pernah ngebiarin atar gak nyaman gitu Mau atar kepanasan aja dia ribet gitu Apalagi yang lain gitu kan Itu point of view gue sih Kalo aku yang menjadikan kamu orang tua yang baik gitu kan Tanggung jawabnya sebagai bapak dan selalu ada waktu main buat atar Weee Tuliskan momen terbaik dalam pernikahan kalian Satu, dua, tiga Honeymoon aww Hehehe Hanimune aww Emang hanimuning kemaren ga... Ihah kan Yang paling terbaik ini satu berarti kan Ya Ini masih malu, malu sebenernya shooters Kalo aku saat atar hadir dalam hidup kita Gokum di kamera aja Satu nasihat untuk yang mau akan segera menikah Satu nasihat, ya satu harus saling percaya, kedua harus saling support dan apapun keadaannya Harus bisa saling menerima juga Harus bisa saling menerima, apapun keadaannya, percayalah kalau menikah itu indah guys Oke sekarang terakhir, kasih apresiasi untuk pasangan Makasih ya sayang, kamu udah selalu ada di samping aku, apapun keadaannya, baik, susah, ataupun senang Jangan susah sih maksudnya, senang dan selalu ada di samping aku, samping atas Makasih kamu selalu support apapun yang aku kerjain, dan makasih udah percaya sama aku Kalau aku, ya makasih sayang, kamu Makasih udah selalu ada buat aku, selalu jadi imam yang baik untuk aku, lalu jadi ayah yang terbaik untuk Atar juga Udah, udah aku nggak bisa nih, nanti aku sedih Pokoknya aku bahagia sama kamu Amin Terima kasih Eh, kan lagi sih Iya, aku biasa gini-gini Tengah